Intro Pemirsa terima kasih pian masih bersama kami berita selanjutnya mahabarakan Keterlibatan insinyur yang tergabung dalam organisasi persatuan insinyur Indonesia wilayah Kalimantan Selatan Belum dimanfaatkan secara maksimal dalam membangun daerah Lantaran hingga wayah ini masih banyak tenaga mumpuni di berbagai bidang Namun kada ketermanfaatkan secara maksimal dalam pembangunan oleh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan Keterlibatan insinyur yang tergabung dalam organisasi persatuan insinyur Indonesia wilayah Kalimantan Selatan Belum dimanfaatkan secara maksimal dalam membangun daerah Lantaran hingga wayah ini masih banyak tenaga mumpuni di berbagai bidang Namun kada termanfaatkan secara maksimal dalam pembangunan oleh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan Ketua Wilayah Persatuan Insinyur Indonesia Kalimantan Selatan Prof. Dr. Insinyur Ismet Ahmad MSC IPM Usai menggelar pusyawarah cabang Persatuan Insinyur Indonesia Banjermasin Wayah ditakuni Prima TV Baik Soekan Sabtu 30 Oktober 2021 berharap Insinyur yang tersebar di berbagai instansi pemerintah maupun swasta Bisa meningkatkan keprofesiannya hingga dapat berperan aktif Dan bisa menjamin pada akan terjadi komplain dari pemakai jasa mereka Ismet Ahmad berharap keterlibatan insinyur dalam pembangunan daerah dapat ditingkatkan lagi Agar turut memberikan sumbang sih pemikiran menuju kesejahteraan rakyat di Kalimantan Selatan Menurut Ismet Ahmad, jumlah insinyur yang tergabung di Persatuan Insinyur Indonesia Wilayah Kalimantan Selatan Sebanyak 900 orang, wan sudah memperoleh sertifikat profesi Sehingga dalam menyongsong pindahnya ibo kota negara dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur Maka Persatuan Insinyur Indonesia Kalimantan Selatan telah menyiapkan insinyur yang kompetitif Yang nantinya akan turut berkiprah bersama pemerintah daerah Untuk mempersiapkan pembangunan di kedua provinsi Ini alhamdulillah kita bisa diberi pinjaman gedungnya Sementara ini karena kita diberi pinjaman gedungnya Pinjaman gedung dari oleh kompetitif daerah Dengan adanya sekretariat yang sudah mencapai ini Kita harapkan perjalanan kita bisa berjalan lebih baik Untuk anggota ini sendiri, Prof, sampai saat ini ada berapa di Kalimantan Selatan? Kalau yang sudah, yang sudah pakai KTA, berapa? 300-an ya kan? 300-an, 340-an, 440-an Sekalasan anggota sekitar 9-an-an 9-an-an, tapi yang belum punya kartu panggota kan masih banyak Nah ini kita prosesnya, supaya semuanya ini mempunyai kartu panggota Dan kita harapkan juga semuanya nanti akan memperoleh, apa namanya Keprofisian, sertifikat profisi Karena ini penting, kalau dia mau pergi prah di Di peribadi bidang, pertama kekut sultan sebagainya Atau pemborong dan sebagainya Itu harus ada sertifikat profisi Sementara itu, Sekretaris Persatuan Insinyur Indonesia Kalimantan Selatan, Insinyur Hasan Hussaini, memadahkan Kontribusi Persatuan Insinyur Indonesia sudah cukup banyak untuk pembangunan di Banua Nang diantaranya, sehabis banjir besar, Nang melanda Banua pada pertengahan Januari Lalu Nang turut membantu pemerintah baik secara teknis maupun non-teknis Insinyur Indonesia Kalimantan Selatan ini terkait dengan Pertama kemarin, pas banjir kemarin, kita banyak peringkat Dalam hal, baik membantu secara teknis maupun non-teknis Nah, untuk IKN tadi, kebetulan alhamdulillah saya terdiri sebagai tim leader, Pak Oh, tim leader? Untuk IKN di Kalimantan Timur Jadi, kita walaupun di Kalimantan Selatan, tapi sebagai tim gerbang, kita diperlukan di sana Alhamdulillah kontribusi kita sampai ke provinsi lain Jadi tim leader ini maksudnya apa, Pak? Tim leader ini yang membawahi terkait dengan pelaksanaan jalan, jembatan dan termasuk kerja longsa-longsa kejali Dan persiapan infrastruktur desain BID untuk IKN IKN di sana yang kita diperlukan dan sebagai tim leader di sana Alhamdulillah Dan saat ini terus bekerja, Pak ya? Iya, jadi infrastruktur yang direncanakan sudah jalan, Pak Udah jalan, persiapan, persiapan walaupun memang ada kendala-kendala ini Tapi mereka sedang mempersiapkan hampir untuk persiapan BID dan PCB study itu hampir sudah 80% Dan kita terus bekerja, Pak ya